Ya, pemirsa Perumbulok Kanwil Jambi melepas penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan tahun 2023. Bantuan beras tersebut akan dibagikan untuk 204.363 keluarga penerima manfaat atau KPM di Provinsi Jambi dan ditargetkan tersalurkan sebelum lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Perumbulok Kanwil Jambi mulai menyeluruhkan beras kepada keluarga penerima manfaat KPM Kabupaten Kota se-provinsi Jambi. Dalam program bantuan pangan tahun 2023. Penyaluran bantuan beras dilepas secara resmi oleh staf ahli Gubernur Jambi Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan, Mukta Marhamdi. Turut hadir dalam kegiatan ini, para kepala OPD di lingkup Pemprov Jambi. Acara ini dikelar di gudang bulok di Pasir Putih, Jambi Selatan, Kota Jambi, Rabu 5 April 2023. Pimpinan Perumbulok Kanwil Jambi, Dave Rizal, usai pelepasan penyaluran cadangan beras pemerintah menjelaskan keluarga penerima manfaat dalam program bantuan beras tersebut sebanyak 204.363 KPM yang tersebar di 11 kabupaten kota di Jambi. Dave Rizal menargetkan sebelum Lebaran Idul Fitri 1.444 Hijriah, beras bantuan tersebut sudah harus sampai ke penerimaan, di mana penerimaan mengambil beras tersebut di kantor desa atau kelurahan masing-masing. Masing-masing KPM itu mendapatkan berasnya nanti, bantuan itu sebanyak 10 kg beras. Jadi nanti kita kemas dalam kemasan 10 kg atau dalam kemasan 5 kg nanti tetap jumlahnya nanti 10 kg untuk masing-masing KPM. Nah hari ini, ini sudah kita salurkan, tadi sudah di launching untuk kota Jambi dulu. Itu di daerah Kecamatan Jambi Timur. Jadi Alhamdulillah program ini akan kita segerakan, akan kita percepat pendistribusiannya. Dan target kita insya Allah mungkin nanti sebelum Lebaran Pendistribusian. Dave Rizal menambahkan dengan bantuan beras sosial yang diserap 3 bulan yakni sejak Maret hingga Mei ini, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam pemenuhan gisi berupa karbohidrat, menekan harga beras di pasar dan pengendalian inflasi daerah.